Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Bu Bersa TV Rimbung Kulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afrika Zuhri. Tentunya kali ini masih membahas tema yang sama berkaitan dengan bagaimana kita mengawal janji politik dari para peserta pemilu. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Broto Seno dan juga Bobi kali ini menjadi narasumber kita. Mungkin ke Pak Broto juga kalau tadi melihat bagaimana para peserta pemilu ini sudah menebar janji dan visi-visi mereka ini mungkin masyarakat yang menilai gitu ya. Mungkin ada mungkin dari masyarakat sendiri untuk mengawal hal ini. Apakah ada laporan gitu dari masyarakat? Karena ini bukan hanya tugas dari Bawaslu tadi disampaikan untuk bisa mengawas tapi juga masyarakat pun juga ikut mengawasi. Ini seperti apa Pak? Ya, terhadap kampanye-kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu hari ini, memang laporan dari masyarakat berupa temuan pelanggaran itu belum ada sampai hari ini. Tetapi kita punya perangkat di tingkat kecamatan, tingkat desa. Dan hari ini kami juga sedang merekrut PTPS, pengawas TPS yang berjumlah 387. Nah, terhadap perekrutan ini masyarakat juga ada aktif ya, peran aktif. Memberikan informasi kepada kami jika peserta yang ingin ikut di PTPS, mungkin ada hal-hal yang memang mereka sembunyikan. Dalam proses pendaftaran ini kan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Misalnya ada yang memang calon peserta PTPS ini ternyata di luar jangkauan pengawasan kami masuk dalam partai politik. Itu masyarakat memang ada juga yang memberikan informasi kepada kami aktif. Nah, terkait kegiatan kampanye hari ini, kami juga membuka secara luas-luas, seluas-luasnya kepada masyarakat jika ada temuan-temuan informasi terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Hanya masyarakat ada juga memberikan informasi bahwa di sini akan dilakukan kampanye di suatu titik, mohon bahwa seluas untuk dapat menghasil dengan baik. Untuk kampanye-kampanye terbatas itu tadi. Oke, jadi mungkin kalau dari Bobi sendiri melihat belum lama ini juga tadi disampaikan ada beberapa paslon yang juga datang mengunjungi universitas gitu ya. Ini kan pasti cukup banyak juga antusias dari teman-teman mahasiswa. Ini seperti apa nih Bobi sendiri melihat paslon yang langsung datang berkunjung untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa di sana? Ya, terkait dengan paslon yang berkunjung ya, itu sebetulnya harapan kami Kak, datang ke Bengkulu, Bengkulu kan merupakan bagian dari NKRI gitu kan, jadi ketiga paslon itu harapan kami datang ke sini dan menyampaikan gagasan mereka itu seperti apa, apa yang akan dibangun untuk Bengkulu ke depannya gitu kan, dan Indonesia itu akan menjadi apa. Kami ingin mendengarkan bersama-sama mahasiswa, dan kemarin itu baru satu paslon yang datang, dan kami masih mengharapkan menunggu kehadiran dari dua paslon selanjutnya akan berkunjung ke Bengkulu. Oke, kalau melihat dari antusias teman-teman mahasiswa ini seperti apa dengan kehadiran dari paslon yang sudah memberikan dan menyampaikan gagasannya nih? Kalau dari antusiasnya, sangat antusias, karena mereka memang menginginkan dari paslon itu berkunjung ke sini gitu kan. Bahkan kemarin itu, di Universitas Prof. Dr. Hazairin itu, sampai-sampai tidak muat lagi, saking antusiasnya dari mahasiswa ingin bertanya langsung kepada paslon presiden itu. Oke, luar biasa jadi antusiasnya gitu ya, kalau melihat dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita melihat, ini kan dari pasangan calon entah itu satu, dua, dan tiga, dan lain sebagainya, dan begitu dengan peserta pemilu yang lain, ini kan sudah menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Bobi sendiri dan juga teman-teman BEM, ada juga membedah bagaimana visi-misi mereka dan kemudian ini bisa menjadi tindak lanjut ke depan seperti apa nih, Bobi? Ya, kalau terkait dengan visi-misi ketiga paslon itu, belum terlalu kami bedah, tapi jelas dari beberapa paslon itu membawa visi dan misi yang baik untuk Indonesia gitu. Tapi yang kami inginkan itu, mereka dapat berdiskusi dengan kami. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja, Pulau Kalimantan, tapi di Pulau Sumatera, khususnya wilayah Bengkulu itu, mereka berkunjung juga gitu. Ya, bisa hadir lah gitu ya, bisa hadir dan tentu memberikan gagasan mereka. Nah, mungkin kalau dari Pak Sebroto sendiri melihat untuk para peserta pemilu, sebetulnya kalau masyarakat sendiri melihat saat ini di masa kampanye, apa yang dibutuhkan masyarakat melihat dari proses kampanye saat ini dan berlangsung nih, Pak? Ya, kalau terhadap masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa kampanye adalah, ini sebenarnya ajang ya, ajang bagi peserta pemilu untuk mengadu gagasan, mengadu program, memberikan, apa namanya, harapan-harapan kepada masyarakat, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya. Namun, karena, apa namanya, sarana kampanye yang seperti tadi di perguruan tinggi, itu sebenarnya kesempatan itu bagi para kontestan, calon peserta pemilu untuk mengadu, apa namanya, programnya, memberikan gagasan-gagasan, menjual program lah istilahnya kan. Tapi, sampai hari ini memang belum dimanfaatkan ya. Tadi kalau disampaikan juga oleh Bobi, banyak juga justru para peserta ini yang belum begitu tertarik untuk ke sana gitu, padahal ini menjadi peluang juga gitu ya, untuk mereka di masa kampanye seperti sekarang ini. Betul, sebenarnya itu peluang buat mereka-mereka. Oke, nah kalau melihat dari apa yang sudah mereka sampaikan, bagaimana strategi, strategi dari para peserta mungkin di pemilu 2024 ini sebetulnya berbeda nggak Pak dari tahun sebelumnya dan di pemilu 2019 kemarin? Sebenarnya tidak berbeda ya strategi mereka. Mereka hanya di pemilu 2024 itu mereka nampaknya lebih berhati-hati dan mungkin sudah lebih memahami bagaimana regulasi dalam berkampanye. Sehingga mereka melakukan kampanye yang tadinya di 2019 banyak melakukan pertemuan terbatas tanpa ya lengah, tidak membuat apa namanya, izin ya pada saat itu. Cuma di 2024 ini memang dalam kampanye pertemuan terbatas ini tidak perlu izin dari Polres, hanya cukup pemberitahuan saja. Makanya sekarang kampanye pertemuan terbatas ini banyak dimanfaatkan oleh semua peserta pemilu. Artinya memang kalau untuk strategi tidak ada jauh beda lah dengan sebelumnya gitu ya. Kalau melihat di pemilu 2024 ini kan salah satu pemilih pemula ini menjadi cukup lumayan itu mengambil suara gitu Pak di pemilu ya. Di 2024 ini salah satunya adalah anak-anak muda nih, mungkin dari Bobi dan juga perwakilan teman-teman yang lain. Melihat banyaknya strategi yang dilakukan oleh para peserta, salah satunya adalah menggaet teman-teman pemuda nih ya, untuk teman-teman peserta, mahasiswa dan lain sebagainya. Ini seperti apa kalau dari Bobi sendiri melihat para peserta yang melakukan pendekatan kepada teman-teman mahasiswa? Ya, kalau dari ini ya, kalau dari segi pandang milenial ataupun Gen Z yang akan memilih nantinya gitu kan. Betulnya anak muda untuk pemilu 2024 ini akan menjadi sasaran strategis untuk pemilu 2024. Karena 56 persen kurang lebih itu pemilih dari pemuda. Jadi pemuda itu sebetulnya penentu dalam pemilu ini dan harapan bangsa juga gitu kan. Kalau dari pemuda harapannya, kita sebagai anak muda itu melek terhadap politik. Dengan kita bisa melek terhadap politik, maka tugas kita untuk memilih pemimpin itu, pemimpin yang berkualitas baik itu bisa dilakukan. Pada intinya, untuk pemuda, untuk saat ini... Untuk bisa ikut berpartisipasi lah. Ya, untuk bisa ikut berpartisipasi itu melek terhadap politik. Oke baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TV Peribung Kulu masih dalam tema yang sama. Kali ini kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendoh.